Intro Tuan-tuan sekalian, tidak banyak yang perlu saya sampaikan mengawali kegiatan pada sore hari ini kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Sipitas Akademik Universitas Muhammad di Korontal atas dukungannya beri hal pelaksanaan kegiatan Presiden Cup tahun 2020 ini kami informasikan bahwa kegiatan ini akan kami laksanakan selama kurang lebih 2 minggu dan Alhamdulillah secara rekomendasi protokol kesehatan kami sudah mendapat rekomendasi dari pemerintah Provinsi Gorontalo ada pun tujuan daripada kegiatan ini kami buat adalah dalam rangka memperingati milat ataupun hari ulang tahun pada eksekutif mahasiswa yang ke-10 dimana kami melihat banyak potensi minat dan bakat daripada mahasiswa yang tidak terselurkan maka pada kesempatan ini kami membuat wadah untuk bagaimana bisa melihat minat dan bakat daripada mahasiswa yang ada di kampus ini untuk dikembangkan tugas daripada kami barang sekutif mahasiswa khusus kementerian seni dan olahraga untuk mewadahi memback up teman-teman yang punya minat dan bakat baik seni dan olahraga untuk kiranya ketika ada permintaan ikut kegiatan-kegiatan baik di skala regional, nasional, maka internasional maka BEM yang akan mewadahi teman-teman bersama para pimpinan Universitas Muhammad Gorontalo nah, ada pun perlu kami memastikan juga kepada pimpinan bahwa terus terang dalam kegiatan pasti butuh yang namanya penganggaran ataupun anggaran kemudahan prestasinya luar biasa sebenarnya kalau mendengar nama presiden itu di Indonesia ini hanya 4 presiden Pak presiden Indonesia presiden ILC presiden PKS dan presiden BEM jadi lebih tinggi itu presiden daripada reksporsenanya tapi itu kehebatan mahasiswa menggunakan istilah itu presiden BEM badan eksekutif mahasiswa kalau dulu istilah presiden saya mahasiswa itu NKK BNKK Badan Normalisasi Kehidupan Kampus dari Orde Lama ke Orde Baru adik sekalian olahraga itu sangat penting bagi mahasiswa dan baik kita semua mahasiswa itu dituntut encer otaknya dalam berpikir kuat fisiknya teduh hatinya ya jadi kalau tidak dapat minum ya teduh hatinya kemudian dalam bertanding begini saya mengajak jangan bersaing tidak boleh bersaing tapi ada dua kata yang sering digunakan unggul dan bersaing saya selalu menggunakan istilah unggul kalau bersaing itu ingin mengalahkan yang lain tapi kalau unggul itu ingin lebih baik dari yang lain nah kalau bersaing itu memang tensinya tinggi tapi kalau unggul ya bagaimana caranya saya menghadapi FIB ini supaya saya lebih unggul dari dia bukan saya menyaingi dia kalau menyaingi itu kan sudah ada semacam tantangan maka saya berharap gunakanlah kata unggul jadi FIB unggul misalnya sama dengan ya sama dengan visinya rektor sekarang ya unggul dan berkemajuan ya tapi ada di depannya itu membangun citra nah citra yang kita maksudkan disini adalah banyak hal citra dari segi fisik yaitu gedung ruang kuliah citra dari segi lingkungan kesehatan citra dari segi mutu ya citra dari segi kedekatan iman kekuatan iman kita jadi empat hal ini yang kita harus perbuat supaya kita punya kelebihan punya keunggulan dari mahasiswa perguruan tinggi yang lain ya ketika bertarung ya kalau sudah kalah pakai saja prinsip kalau menang itu namanya garis Tuhan kalau kalah Tuhan garis ya selesai tidak ada tidak ada mau ribut menang garis Tuhan kalah Tuhan garis ya itu supaya lebih kita lebih bisa lebih silaturahin itu lebih kuat nah dari sisi fisik adik-adik sekalian saya jelaskan sedikit ya kemarin saya katakan dari sosialisasi visi bahwa dalam membangun citra ungo itu membangun dari depan yang membangun dari depan jadi sekarang ini kan kita berada di belakang di tengah-tengah kampus ini tapi ada yang di depan sana di 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 ada orang di 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 Opis tidak ada Ya Oh jangan-jangan baku ngumpul depan dia Ya Jadi kita akan membangun Gedung itu dari depan Ya Kemarin saya guyon-goyon dengan Orang pis Gedung berapa tingkat yang paling tinggi Di sekitar kampus ini Dia bilang Omar 3 lantai pak Ya Berarti kalau ditanya Di mana Unggo Di samping Omar Nah ini harus dibalik Kita harus minimal 5 tingkat Sehingga kalau ditanya Di mana Unggo Di gedung 5 tingkat Kan gitu Dan depan sana Itu kapan Ya tunggu saja Insya Allah Amin Sudah ada yang pernah ke darah Darul Arkam Ya Kalau darul Arkam itu belum ada uang Sudah dibanding juga Kalau saya juga sekarang belum ada uang Ya Tapi insya Allah Kita punya prinsip Bahwa Manjadda Wajadda Siapa yang bersungguh-sungguh Dia akan sukses Siapa yang paling kuat Dan sungguh-sungguh Dia jadi pemenang Ya Dan bukan cuma satu yang dibuat dari sana Ya Digambar itu Mulai dari bawah Sampai ke rektorat itu Tidak ada bangunan Namanya master plan bangunan kita Jadi sesudah 5 lantai Di belakangnya itu Naik-naik sedikit di bukit Itu 4 lantai Ya Kemudian Menjelang sampai di rektorat Ada 3 lantai Berarti 3 dari sana Sehingga dari bawah itu Kelihatan bangunan kita Seperti Model I kemarin ya Jalan Jalanannya juga Tidak lurus begini Ya Jadi Baru putar Seperti apa namanya ini Kalau balap motor itu Sirkuit Nah Sirkuit Ya Itu nanti kita Itu namanya Target Rencana-rencana kita Dari atas juga ke bawah ini Ada bangunan Itu nanti akan kita buat Jadi rektorat Ini sampai disini Akan ada bangunan Sehingga nanti sudah baku sambung Jadi kalau orang jalan dari depan Sampai kesini Terus jalan ke sana Nah Saya juga gue yunan kemarin Ciri kampus itu bangunannya tinggi Tidak seperti yang ada di PIS sekarang kan Bangunannya masih Ya kenapa Kenapa tinggi Yang namanya perguruan tinggi Kalau perguruan tinggi Harus tinggi-tinggi gunungnya Bukan cuma satu lantai Harus kasih naik lagi Nah itu Untuk apa Supaya dia Dari sisi estetika bagus Dari sisi Pengkhidmatan lokasi halat-lahan Juga bagus Ya Kemudian Kalau kita Rata-rata cuma Satu dua lantai Maka halaman itu Akan sempit Sementara mahasiswanya Akan semakin banyak Sehingga itu Tidak sesuai dengan Ukuran Hak Anda sebenarnya itu Dalam teori Analisis kebutuhan ruang Setiap mahasiswa itu Dia harus 1,45 meter Ya Hak untuk Mereka itu 1,4 meter Jadi kalau 2,000 mahasiswa 1 x 1,45 meter Itu lah Sebenarnya Normalnya Untuk dari sisi Luasnya lokasi Atau halaman Yang terakhir Saya berharap Situasi pandemi ini Jaga kesehatan Ya Jangan sampai jadi klaster Kemarin saya panggil ini Pak Presiden BM ini Presiden BM Hati-hati Ini yang tidak pakai masker ini Hati-hati Ya Jaga Pakai masker Nanti ada polisi datang Dilihat Wah ini tidak Melanggar protokol kesehatan Tidak pakai masker Itu bisa dihentikan pertandingan Oleh karena itu Ya dalam pertanding Pakai masker Kalau tidak usah Bawa peluk-peluk Kalau menang Kalau gol Ya Kalau gol Ya tidak usah Bawa ketumpu-tumpu Seperti di pertandingan Di Eropa itu Langsung saja Selebrasi Lagi sendiri-sendiri Karena kalau begitu Ini protokol kesehatan Ya Ya Nah Jadi begitu Pokoknya bagaimana caranya Yang penting Boleh ramai bersama-sama Tapi tidak bersentuhan Dan jaga jarak Jadi mau model apa caranya Mau model Ronaldo Mau model Messi Yang penting Jangan baku tumpuk di bawah Besok-besok ada supositif Kalau begitu Kalau baku tumpuk-tumpuk Ya Ya mungkin tenis beja ini Tidak rekod Kamu makan satu di sebelah Satu di sini Sudah sesuai Iya Jadi sudah sesuai Istensi Sudah Tapi kan yang repot ini Sebabola Popolibar Apalagi kalau ada Boncasila Itu sudah pasti Ya Makanya Tolong dijaga kesehatan Kalau adik-adik sakit Semua itu Merasakan Temannya merasakan Direktornya merasakan Dosen yang merasakan Kita semua Apalagi kalau Dilarang lagi kembali Bekerja dari rumah Nah ini Mari kita jaga Ini pesan saya Tolong Jangan sampai Unggo Jadi klaster baru Ya Sekali lagi Jaga kesehatan Atur protokol Jangan sampai Jangan sampai Punggo Kena menjadi Keras terbaru Kalau bisa Ini dari Presiden Dengan panitiannya Setiap mahasiswa Harus punya Hand sanitizer Ya Meminta kemarin Di kesehatan situ Mungkin banyak Ya Ya Nanti Masih-masih yang saya minta Para dekan-dekan itu Menyiapkan Hand sanitizer Kalau pialanya Insyaallah Kalau cuma satu Biar Pak Rektor yang Tampungan diri Tidak apa-apa Kalau Sanitizer Kimas Datang didekan Masih-masih Saya sudah Bila Sama Kepala Biro Buat edaran Tidak ada lagi Air yang beredar Di kampus ini Selain Kimas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!